Lalu bagaimana suasana di kantor First Travel hari ini? Kita segera berkabung dengan kontributor emensi media di sana. Ada Iyung Rizky di Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Iyung Rizky. Apakah masih ada jemaah atau calon jemaah yang mendatangi kantor First Travel di Depok, Jawa Barat hingga siang ini? Ya, Pandi. Saat ini memang situasi di kantor First Travel tidak seperti kemarin. Artinya tidak nampak jemaah yang bergrombol mendatangi kantor First Travel di Jalan Radar Rauri, Depok, Jawa Barat ini. Namun masih terlihat sepanduk-sepanduk dan tulisan protes dari jemaah yang kemarin sempat melakukan penyegelan terhadap kantor dengan menggunakan karton seperti di belakang saya ini. Namun saat ini jumlah masa tidak nampak. hanya beberapa satu persatu datang dan pilih berganti pergi, Pandi. Oke, bagaimana dengan aktivitas di dalam kantor? Apakah ada aktivitas dari karyawan atau seperti apa hingga siang ini di sana, Iyung? Ya, yang ini saya baru melihat ada beberapa mobil yang diduga dari Bares Kim melakukan penggeledahan di dalam kantor. Nah, namun saat ini kita belum bisa memastikan apa saja yang digeledah di dalam kantor dan jadi akan dibawa guna menjadi barang bukti dalam kasus peningguan umroh murah ini, Pandi. Oke, Anda meskipun hari ini hanya ada satu persatu jemaah atau calon jemaah yang datang begitu Anda tentu sempat berbincang dengan mereka setelah ditetapkan dua tersangka dan penahanan kepada dua pemilik first travel. Apa harapan dari calon jemaah? Apakah mereka tetap yakin uang mereka bisa kembali atau seperti apa tanggaman mereka, Iyung? Ya, mereka hingga kini masih terus berharap agar bisa berangkat pergi ke tanah suci. Namun apabila hal itu tidak bisa dilaksanakan mereka menginginkan agar uang yang telah disetorkan bisa dikembalikan 100 persen maupun dokumen-dokumen yang telah masuk seperti paspor, kartu kuning, dan lain-lainnya. Karena sejak beberapa bulan lalu memang jemaah sudah tidak bisa berkomunikasi kepada pihak manajemen first travel dan selalu mendapat informasi tentang pendundaan dari keberangkatan tersebut. Dan kemarin banyak jemaah juga yang berharap agar dokumen seperti paspor dan lainnya bisa segera dikembalikan. karena berkaitan dengan untuk keperluan lain seperti dinas dan keperluan untuk pindah travel. Andi. Baik, terima kasih Iyung untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kontributor MNC Media di kantor First Travel di Depok, Jawa Barat.